Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Pustaka Pembelah Langit Karya Arjunandar Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-56 Selamat mendengarkan Sebagai tuan rumah tentu saja Aki Tirem membolehkan mereka tinggal di sini sampai kapanpun kalau merasa aman Namun, Aki Tirem juga menjelaskan kalau di wilayah sekitar sini sering ada bajak laut yang menyambangi perkampungan Sebagai balas jasa Dewa Warman dan temannya memberikan bantuan untuk menumpas para bajak laut karena sebelumnya mereka juga sempat bentrok Hal ini disambut gembira oleh Aki Tirem dan yang lain Kita bekerja sama, beberapa orangku akan diikut sertakan menumpas bajak laut yang meresahkan itu, kata Aki Tirem Dalam hal ini Raganata, Kameswara dan beberapa pendekar muda lain yang akan ikut dalam penumpasan bajak laut tersebut Kemudian Dewa Warman dan yang lainnya dipersilakan untuk membangun rumah di sekitar perkampungan Aki Tirem Sana keluarga yang ditinggalkan agar segera dibawa Kedatangan rombongan asing ini menjadi pusat perhatian warga lain Namun, tidak memerlukan waktu lama mereka segera saling kenal dan akrab Terutama Dewa Warman dan teman-temannya yang gagah menjadi perhatian para gadis Tidak sedikit warga yang memberikan bantuan kepada rombongan pengungsi ini Walaupun bahasanya agak berbeda, tapi mereka cepat mengerti satu sama lainnya Rombongan yang dipimpin Dewa Warman merasa senang bertemu dengan pribumi yang ramah-ramah dan juga baik hati Malam hari ketika Kameswara meluruskan punggung di kamarnya sendirian Pemuda ini tampak merenung Sepertinya aku pernah mendengar nama Dewa Warman ini Siapa dia? Ya, pikir Kameswara Pemuda ini mencoba mengambil ingatannya tentang nama yang berasal dari negeri Hindustan itu Terdengar tidak asing Tapi aku lupa di mana aku mendengar tentang nama karena tidak kunjung mendapat kembali ingatannya tentang Dewa Warman Akhirnya dia alihkan pikirannya kepada gadis cantik putrinya Aki Tirem Baru juga membayangkan pesona kembang desa itu Tiba-tiba pintu kamar terdengar diketuk Kameswara segera bangkit lalu membukanya Pemuda ini merasakan rohnya seperti terbang dari tubuhnya Begitu melihat wajah cantik penuh pesona muncul di balik pintu Kameswara sampai gelagapan membuat si gadis yang tak lain Larasati terkikik sambil menutup mulutnya Ada apa? Tanya Kameswara gugup Meski ingin menikmati kecantikan gadis ini Tapi wajahnya malah menunduk seolah tak kuat menatapnya Makan sudah siap, akan ditunggu di ruang makan Jawab Larasati dengan suara merdu yang membuat jiwa terasa melayang ke awan Babaik, aku segera ke sana Sebelum Larasati melangkah pergi Gadis ini sempat saling tatap dengan Kameswara beberapa saat Sebentar, tapi terasa berdebar dan berbunga-bunga bagi Kameswara Seolah baru pertama melihat gadis cantik Padahal sudah pengalaman bercinta dengan si Luman Wajah menawan dengan tubuh harum terus membayang di pelupuk mata Kameswara Sampai lupa dia sedang ditunggu di ruang makan Keesokan harinya pada saat senja hampir tiba Dewa Warman menyatakan siap untuk menumpas bajak laut Seperti biasa dia membawa empat temannya yang memiliki kepandayan lebih tinggi dari yang lainnya Sementara dari warga pribumi menyertakan Raganata, Kameswara dan tiga pendekar muda lainnya Jadi jumlah seluruhnya ada sepuluh orang Ada beberapa kelompok bajak laut yang sering muncul Tapi yang paling ganas dan kuat di antara mereka adalah bajak laut yang dipimpin Bratawali Akitirem menjelaskan Jika yang terkuat sudah ditumpas Maka yang kecil-kecil akan berpikir bolak-balik untuk melanjutkan aksi mereka timpal Sokananta Tapi sarang mereka masih belum ketahuan, itu kesulitan kami Jadi mungkin kami akan menyerang ke markas mereka yang lebih dulu ditemukan, kata Raganata Terserah bagaimana rencana kalian saja, yang penting bekerja dengan baik Pulang dengan membawa kemenangan, amankan wilayah ini dari para perampok Sambung Akitirem lagi Setelah semuanya siap, sepuluh orang yang dipercaya Akitirem dan seluruh warga untuk menumpas bajak laut ini berangkat Di pantai sudah disiapkan kapal sedang lengkap dengan persenjataan Dua dari pribumi dan satu orang teman Dewa Warman bertugas mengendalikan kapal Sore hari waktunya angin dari darat berhembus ke laut sehingga kapal dengan mudah melaju ke tengah lautan Bagi Kameswara ini pengalaman pertama berada di atas lautan Secara otomatis hawa sakti dari Kitab Aksara Sakti menyesuaikan diri dalam tubuhnya Pemuda ini sempat merasakan mabuk laut, untung berkat kesaktian Kitab Aksara Sakti semuanya bisa diatasi Hari mulai gelap yang terdengar hanya riak ombak dan angin laut yang berhembus kencang Kameswara menambah kepekaan dirinya dengan menggunakan hawa sakti Yang terlihat di sekeliling hanya hamparan air luas sebagai tiada ujungnya Walaupun gelap, Kameswara bisa melihat titik-titik tertentu di tengah laut berkat penglihatan yang dilapisi hawa sakti Kapal yang ditumpangi 10 orang pilihan ini sudah jauh meninggalkan daratan Selain yang menjadi awak kapal semuanya bersiaga mengawasi keadaan sekitar sampai radius yang cukup jauh Dengan kesaktian masing-masing, mereka mencoba menembus gelapnya malam mencari musuh yang sering meresahkan warga Itu, di depan sana ada kapal, teriak salah satu teman Dewa Warman yang bernama Surama Saat ini tidak ada nelayan yang berani berlayar malam hari, kata Raganata sambil menyiapkan diri dengan hawa saktinya Besiaplah, tidak salah lagi mereka pasti bajak laut yang hendak merampok ke perkampungan Seru Dewa Warman seraya menghunus senjatanya yang berupa pedang panjang seperti golok, tapi tidak mirip dengan pedang pembelah langit Yang lain juga segera menarik senjata masing-masing kecuali Kameswara Raganata sempat melirik pemuda itu karena tidak membawa senjata Raganata sempat ragu terhadap Kameswara, tapi setelah merasakan hawa sakti yang kuat dari tubuh anak Sokananta itu Dia menjadi kagum karena lebih kuat darinya Semakin lama semakin jelas kapal di depan sana yang meluncur deras Tampak belasan orang sudah menghunus senjata berdiri di pinggiran kapal seolah tidak sabar ingin melompat Rupanya kapal yang memang tidak lain adalah sekelompok bajak laut Sudah melihat kapal yang ditumpangi sepuluh lelaki ini Mereka menyangka kapal itu adalah nelayan yang sedang mencari ikan Ternyata masih ada yang berani berlayar, teriak salah satu anak buah bajak laut Mereka mencari mati, hahaha Kelompok bajak laut ini menyangka mendapatkan sasaran empuk Tanpa merasa curiga kalau di atas kapal itu para pendekar pilihan Karena selama ini sudah tidak ada yang berani melaut lagi Kapal milik bajak laut memang lebih besar ukurannya Jumlah mereka pun lebih banyak Namun, para pendekar dari India ini sepertinya sudah pengalaman dengan para penjahat Mereka mengungsi ke tanah Sunda karena musuh di negerinya lebih kuat Sedangkan untuk menghadapi bajak laut ini tidak sesulit melawan musuh di negeri asalnya Kedua kapal semakin saling mendekat Para bajak laut kebanyakan menggunakan senjata parang Ada juga yang membawa bandul untuk mengunci kapal mangsa Salah seorang pendekar dari India yang bernama Radeva menggunakan senjata panah Sebelum kapal mendekat, dia sudah melepaskan tiga anak panah sekaligus dalam sekali pentang Wus, Cep, tiga bajak laut yang berdiri di buritan depan langsung menjadi korban anak panah tersebut Sang pemimpin bajak laut terkejut bukan main mendapati anak buahnya hilang tiga orang Kurang ajar, mereka bukan nelayan ternyata teriak sang pemimpin yang bernama Beranjangan Dia langsung memerintahkan anak buahnya lebih siaga Bagian panah balas mereka seru beranjangan Lima orang ahli memanah segera bersiap Mereka bersamaan melepaskan anak panah, masing-masing tiga buah Selaap namun, sampai di sana terdengar suara benturan keras lalu bunyi benda jatuh ke air Pertanda semua serangan anak panah kandas Beranjangan melihat semua anak panah tersebut ditangkis oleh beberapa orang yang menggunakan pedang Oh, mereka orang persilatan rupanya dan ada orang asing di antara mereka Aku ingin tahu seberapa hebat mereka di atas samudera Beranjangan Jumawa Tentu saja karena selama ini belum ada yang bisa menumpas mereka walaupun bajak laut kecil Lebih kecil daripada kelompok beratawali Wus, Cepak, Byur, dua orang lagi anak buah beranjangan menemui ajal karena terpanah Mereka langsung jatuh ke laut si pemimpin berang bukan main Dia merasa dipermalukan Yang lain siap-siap Sementara regu pemana serang terus mereka jangan berhenti Jarak kedua kapal semakin dekat Sedangkan tidak ada satupun anak panah yang menemui sasaran Semuanya terpental jatuh ke laut Begitu kapal masuk dalam jangkauan Beberapa orang yang membawa bandul langsung melemparkan benda tersebut Lemparan yang sangat bagus Ujung bandul yang berduri menobros dinding kapal Lalu melilit ke atas sehingga kapal terkunci tak bisa bergerak menjauh Namun, apa yang terjadi kemudian Para pendekar muda meloncat lalu berlari di atas tali bandul yang terbuat dari rantai besi Kebetulan ada tujuh bandul yang melilit kapal Jadi masing-masing mendapatkan satu guna menyeberang ke kapal musuh Tiga orang lain tetap di kapal untuk mengatur agar kapal tidak mengalami masalah Regu pemana segera menghalo mereka Tapi tetap seperti tadi Tidak ada yang bisa menyentuh sasaran Malah sebelum para pendekar ini sampai menyeberang Mereka sudah lebih dulu meloncat dengan ilmu meringankan tubuh masing-masing Sehingga lebih cepat tiba di kapal musuh Anak buah beranjangan yang berjumlah belasan langsung menyambut dengan serangan Pertempuran tak bisa lagi dielakkam kameswara Bisa saja menghajar kelompok bajak laut ini sekali Tebas menggunakan pedang pembelah langit Tapi dia ingin mencari pengalaman dengan pura-pura menjadi pendekar biasa saja Kecuali benar-benar dibutuhkan, pendekar muda dari masa depan ini tidak menggunakan senjata apapun dalam menghadapi lawannya Namun, ketika dia bisa merampas senjata musuh, maka dia segera memanfaatkannya Dengan begitu bisa lebih mudah merobohkan lawan Serat-srep beranjangan yang awalnya menganggap enteng musuh kini menjadi gemetar antara marah dan takut Dia masih berdiri di belakang di atas kabin Sialan, ternyata mereka orang-orang pilihan Aku ingat sepertinya orang asing itu yang tempo hari memukul mundur kelompok bajak laut kecil lain Keparat beranjangan tarik senjatanya yang berupa celurit kembar dengan ukuran besar Dia langsung menghambur ke depan memilih lawan yang akan dibantainya Senjatanya ini sekali dikeluarkan maka pasti ada nyawa melayang Pada saat itu Dewa Warman menerjang ke arah beranjangan dengan senjata pedangnya Si kepala bajak laut ini langsung mengayunkan salah satu celuritnya Suuk dengan mudah Dewa Warman menangkis serangan itu Tetapi tiba-tiba celurit beranjangan dari tangan satunya menyambar cepat ke arah lehernya Beranjangan menyeringai tipis mengira senjatanya menemukan korban Akan tetapi dia tidak merasakan celurit itu merobek leher Ternyata hanya mengenai angin Sosok Dewa Warman entah kapan tau-tau sudah berpindah tempat Padahal saat menangkis tadi seharusnya tidak ada kesempatan untuk menghindar Si kepala bajak laut ini tercekat kaget Ini pertama kali senjatanya gagal memakan mangsa Untung saja anak buahnya tidak ada yang melihat kejadian ini Karena mereka sibuk dengan sendirinya Kalau sampai ada yang tahu, maka malulah dia Lalu dia segera menyerang musuh lagi yang kini tengah bergerak dari sebelah kirinya Pedang Dewa Warman menusuk lurus ke arah dada beranjangan Segera saja celurit di tangan kiri menepis dilanjutkan dengan bacokan celurit di tangan kanan Terang, sekali lagi beranjangan dibuat kaget karena tusukan pedang lawan begitu kuat sehingga sukar ditangkis Malah senjatanya hampir lepas karena menahan getaran kuat Sehingga dia tidak bisa melakukan gerakan susulan yang sudah direncanakan tadi Malah celurit di tangan kanannya juga digunakan untuk menahan laju pedang Dewa Warman Tering, lagi-lagi tebasan celuritnya ini tak bisa membuat pedang lawan berbelok arah Mau tak mau akhirnya si pemimpin bajak laut ini menjatuhkan diri dilanjutkan menggulingkan badan menjauhi lawan Sementara Dewa Warman terus mengejar dengan pedangnya Dia mendesak lawannya, menutup ruang gerak beranjangan Tidak ada kesempatan bagi beranjangan untuk membalas serangan musuhnya Dia terus dibuat sibuk menyelamatkan diri tidak disangka malam ini dia mendapatkan lawan tangguh yang membuat nyalinya menciut Dia merasa dunia bajak laut yang dirintisnya sebentar lagi akan runtuh Apalagi ketika melihat anak buahnya bertumbangan Meskipun jumlah musuh lebih sedikit, ternyata mampu menumpas lawan yang lebih banyak Beranjangan sendiri kini sedang susah payang mempertahankan nyawanya yang cuma satu Malam ini dia bukan lagi seorang kepala bajak laut yang ditakuti, tapi bagaikan kelinci yang sedang diincar serigala Sampai akhirnya dia tersudut di ujung buritan, satu-satunya untuk bisa selamat adalah melompat ke laut Dia masih bisa berenang dan tidak sulit kalau diserang paus atau hiu Namun ternyata Dewa Warman bisa membaca niat lawannya Segera saja dia membuat beberapa goresan di tubuh beranjangan yang membuat kepala bajak laut itu terkulai lemas di lantai kapal Set, set, bro, pada saat itu memang tinggal dia sendiri yang masih hidup Semua anak buahnya sudah jadi mayat bahkan dibuang ke laut Tiga orang yang di kapal rombongan Dewa Warman sudah menyeberang ke kapal yang lebih besar ini Jangan berani melawan lagi, kau jadi tawanan kami Bawa kami ke markas bajak laut yang lain, ucap Raganata Dewa Warman membuat beberapa totokan untuk mengunci agar beranjangan tidak bisa mengeluarkan ilmunya lagi Kepala bajak laut ini tak berdaya lagi Mau tak mau harus menuruti permintaan para pendekar ini Sekarang kapal bajak laut yang lebih besar ini diambil alih Sedangkan kapal satunya tidak ditinggalkan begitu saja Tapi diikat agar tertarik oleh kapal besar Kemudian Raganata menginterogasi beranjangan Kelompok mana saja yang beroperasi malam ini Daerah mana yang akan jadi sasaran Maka kapal akan diarahkan mengejar kelompok bajak laut lain Menurut beranjangan, kelompok yang sedang beraksi malam ini adalah bajak laut yang dipimpin Jarawana Dia lebih hebat dari aku Kalian tidak akan mampu menumpas mereka ancam beranjangan bermaksud menakut-nakuti Kau pikir kami takut tukas Raganata Jangankan dia, Bratawali pun kami pantang mundur Setelah menumpas Jarawana Bawa kami ke markas Bratawali Kemudian dengan mengandalkan letak bintang di langit Beranjangan memberi petunjuk arah menuju kapal bajak laut pimpinan Jarawana Selain menggunakan angin laut yang besar dan kencang meniup layar kapal Para pendekar menggunakan tenaga dalam agar kapal melaju dengan cepat Salah satu ilmu milik Dharma Satya ayahnya Kameswara Yaitu pukulan penggetar jagad yang didapat dari tengkorak pendiri perguruan layung hitam Ilmu ini diajarkan jiwa pedang saat Kameswara belum terpesat ke masa lalu Berkat kitab aksara sakti, Kameswara berhasil menguasainya Dengan ilmu inilah diam-diam Kameswara membantu kapal melaju lebih cepat Bisa saja dia menggunakan lebih dari ini Tapi dia tidak ingin mencolok Di daerah sini tidak banyak yang tahu bahwa dia yang disebut titisan dewa Walaupun peristiwa hancurnya pasukan Kaladenta kabarnya menyebar ke segala penjuru Termasuk orang-orang di kapal ini tidak ada yang tahu identitas dia sebagai titisan dewa Dia memiliki kekuatan besar tapi ingin bertualang dari bawah Kapal terus meluncur kencang melawan ombak besar di tengah lautan yang ganas Tidak berapa lama dari kejauhan sudah terlihat kapal lain yang sedang meluncur menuju daratan yang masih jauh Itu karena indera penglihatan para pendekar ini menggunakan tenaga dalam menembus temaramnya malam yang hanya disinari kelip bintang di langit Tiga orang yang menjadi awak kapal dengan sigap mengatur layar agar kapal bergerak ke arah yang dituju Ditambah dorongan tenaga dalam para pendekar membuat kapal ini melesat cepat bagai tidak menyentuh permukaan air laut Kapal yang ditumpangi para pendekar bergerak sedikit memutar mengejar kapal sasaran Sampai akhirnya menghadang di jalur kapal tersebut Kemudian dengan tenaga dalam pula mereka menghentikan kapal Sementara kapal yang ternyata memang bajak laut pimpinan jarawana terus melaju hendak menabrak Apa-apa itu kapal setan tiba-tiba saja ada di depan Seru jarawana yang berdiri di salah satu tiang layar paling tinggi sangat terkejut melihat keadaan yang mendadak tersebut Bahaya kapal akan menabrak teriak salah seorang awak kapal Belasan anak buah jarawana segera siaga mengawasi baik-baik kapal yang akan ditabrak Semuanya terperangah karena menurut penglihatan mereka kapal itu tiba-tiba saja muncul di depan Tanpa kelihatan tanda-tanda sebelum Seperti yang dikatakan jarawana tadi, kapal setan Namun, setelah diperhatikan mereka baru melihat ada beberapa orang berdiri gagah di kapal setan tersebut Siapa mereka? Gumam jarawana, lalu terdengar suara benda bertabrakan seperti suara berderak pohon robo Kapal jarawana berguncang keras, jarawana dan anak buahnya mengira kapal mereka bertabrakan dengan kapal di depan Sebenarnya bukan, tapi beberapa pukulan tenaga dalam yang dilepaskan Dewa Warman dan kawan-kawan justru untuk mencegah kapal bertubrukan Kemudian seperti biasa tujuh pendekar melompat masuk ke kapal jarawana yang membuat kepala bajak laut ini terkejut dan marah Siapa kalian? Beraninya menginjak kapalku, teriak jarawana di atas tiang layar Suaranya kencang mengandung tenaga dalam Sang pemimpin bajak laut ini berbeda dengan anak buahnya yang memiliki tubuh kekar, tinggi besar dan berwajah garang Jarawana justru bertubuh kerempeng dengan bentuk wajah lonjong kecil Tapi berewokan sehingga wajahnya terkesan seram Kami penumpas bajak laut teriak Dewa Warman, sebaiknya kalian menyerah daripada mati konyol Mendengar ucapan itu jarawana malah tertawa lantang Walaupun tangan tidak berpegangan pada tiang, tapi tubuhnya berdiri seimbang tak tergoyahkan oleh angin dan kapal yang berguncang karena ombak Kalian hanya mengantar nyawa tidak tahu siapa aku, hah, seru jarawana Kau lihat ke sana, jarawana tunjuk raganata ke arah beranjangan yang terduduk lemah di kapal sebelah Satu komplotan telah kami ringkus, sekarang giliran kamu kembali jarawana umbar tawa merendahkan Dia hanya keroco rendah, pantas kalau tak luk, tapi aku bukan dia Sebentar lagi kalian akan tahu, serang mereka Jangan sisakan nyawa satu pun, serentak terdengar suara senjata ditarik dari wadahnya Belasan anak buah jarawana menyerbu tujuh pendekar Masing-masing pendekar menghadapi beberapa orang yang ternyata memainkan jurus berkelompok Namun, para pendekar masih menangkap hawa sakti yang lemah dari lawan-lawannya Sehingga mereka tidak kesulitan menghadapi jurus yang sebenarnya cukup kompak Namun, karena tenaga dalam para pendekar lebih tinggi, jurus tersebut jadi tidak begitu mengancam Sementara jarawana masih berdiri di tempatnya, wajahnya tidak lagi menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya setelah melihat kemampuan musuh yang tidak disangka Kurang ajar tidak akan kubiarkan mereka bernapas lebih lama, jarawana himpun tenaga dalam dengan merentangkan kedua tangannya Mulutnya mengatuk kuat, tatapannya sangat tajam ke arah sasaran Beberapa kejap kemudian tubuhnya yang kerempeng diselimuti sinar kecil berbentuk seperti tali pendek bergerak-gerak merayap di tubuh Kemudian dari sepuluh jari tangan yang terkembang juga memancarkan sinar kuning melingkar di ujung jari seperti bola Dari sinar yang berbentuk bola tersebut memancarkan gelombang yang membawa suara berderik seperti ular menyerang ke bagian indera pendengaran tujuh pendekar Suara ini cukup mengganggu konsentrasi Raganata dan kawan-kawan Begitu juga Kameswara, tapi ini hanya beberapa saat Kameswara dan yang lainnya langsung mampu mengatasi serangan suara aneh ini Sehingga mereka bisa melanjutkan memecahkan formasi jurus lawan Jarawana mendengkus kesal, dia tambah tenaga dalam guna menambah kuat ilmu yang sedang dia lancarkan Sialan, aku ingin lihat apa mereka bisa tahan dengan ajian dari kelaknat tingkat terakhir Bola sinar di ujung sepuluh jari tangan Jarawana semakin membesar dan sinarnya semakin terang Begitu juga sinar berbentuk seperti belut yang merayap di tubuhnya Suara derik pun semakin kencang, tidak ada anak buahnya yang terkena Karena ajian ini hanya ditujukan kepada musuh saja Jarawana tersenyum puas setelah melihat musuh tampak mulai kehilangan konsentrasi Sehingga gerakan mereka hanya menghindar saja Tak bisa membalas apalagi menghancurkan formasi Hahaha tidak ada yang bisa melewati ajian derik kelaknat sebentar lagi kalian mampus Ajian ini juga sampai ketiga orang yang menjadi awak kapal Ketika enam pendekar lain masih merasakan pusing di kepalanya akibat ajian derik kelaknat Kameswara sudah mampu menghalau serangan tersebut Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita Pusaka Pembelah Langit Karya Arjunandar Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!